assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di giripur nama channel halo apa kabar para pencipta radio komunikasi pada video ini saya ingin mengukur sebuah kabel antene ya RG58 mobile coaxial cable dari di antene yang panjangnya 5 meter kira-kira met di frekuensi berapa jadi nanti saya akan mengukurnya menggunakan MFC seperti apa kita beri kesempatan bumpernya lewat oke jadi ini kabelnya ya RG58 mobile coaxial cable konektornya MZMP di antene tulisannya sih bikinan Taiwan tipenya D425 panjang 5 meter kita akan mengukur impedansi 50 ohmnya itu bekerja pada impedansi berapa ya secara defaultnya tanpa kita lakukan modifikasi sudah saya buka saya akan keluarkan dan saya akan bentangkan oke sudah saya bentangkan ini ujung paling bawah yang terhubung ke perangkat radio nantinya kita lihat ujung atasnya ini ini akan diletakkan di bracket antene ya ketika implementasinya seperti ini bentuknya kita akan coba mengukur impedansi 50 ohmnya bekerja pada frekuensi berapa dengan menggunakan alat ukur MFJ saya akan coba setting terlebih dahulu kabelnya sudah terhubung dengan MFJ kita coba menyalakan ini impedansinya belum 50 ohmnya jadi saya akan mengukurnya tanpa menggunakan dummy load di ujungnya ya kita asumsikan kita hanya fokus pada impedansi kabel jadi tidak pada SWRnya ya kan kita lihat disininya ya dan ini ya informasi frekuensi ini kita tepatkan dulu di 50 ohm sudah 50 ohm dan menunjukkan frekuensi 142,22 bergerak ke 23 nah jadi teman-teman rapi bisa menggunakan kabel ini untuk dihubungkan ke antene yang bekerja pada frekuensi 142 yang merupakan frekuensi dari teman-teman rapi nah kita coba putar lagi pada kondisi 50 ohm yang lain disini menunjukkan 132 ya 0,50 semakin rendah ya jadi saya akan putar ke arah atas ya ke frekuensi kerja teman-teman orari kira-kira nyampe enggak ya masih 142 yang tadi saya putar terus melambung ya ke 152,2 ya di pendasi 50 ohm saya putar lagi ini 162 semakin tinggi ya jadi kalau buat komunikasi radio umumnya bekerja di rentang 142 tadi ya jadi cocok sekali buat rekan-rekan yang berleisen rapi ya kalau ini ingin diimplementasikan meskipun nanti untuk teman-teman yang bekerja di luar frekuensi itu bisa variable antenenya yang diatur untuk mendapatkan pendasi 50 ohm dan SWR 1,1 nah ini sebagai informasi kita ukur dalam kondisi tidak terpasang jadi kemungkinan besar ketika ini implementasikan sudah kita rangkai di mobile mobil ya maka mungkin pengukurannya akan berubah ya karena terkondisikan lingkungan ya ini hanya sebagai gambaran saja default dari diantina ini yang saya dapati ya mungkin setiap produk yang sama mungkin hasil pengukurannya berbeda ya karena faktor bahan dan lain-lainnya namun yang saya beli ini dengan harga 98 ribu ini dilalahnya ya karena saya sering juga bekerja di frekuensi rapi itu impedansinya bagus di frekuensi 142 kurang lebihnya berikutnya untuk mengobati rasa penasaran teman-teman yang menganggap ketika model pengukuran dengan MFG ini harus menggunakan demi load saya akan coba buktikan ketika sudah terpasang demi load ya jadi sekarang saya sudah meletakkan demi load menghubungkan demi load di posisi ujung dari kabel antena ini nah maka hasilnya akan terlihat posisi tadi ya 142 itu akan SWR di posisi mentok di satu ya kira-kira demikian mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda yang ingin membeli produk sejenis ya di antenne kabel coaxial 5 meter terima kasih sampai jumpa di video saya main wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati